Nah, kita udah sama-sama lihatkan ya sejarah Sumpah Pemuda yang digagas oleh tokoh-tokoh pemuda di tahun 1928. Yes, bener banget MC. Dan sudah 93 tahun berselang, kira-kira apa sih makna Sumpah Pemuda bagi sejarah selebritas tanah air? Oke. Selama muda ya kita tugasnya juga memang harus membangga ke Indonesia selalu, berkarya terus. Dan karya-karya, kalau bisa semua karya yang kita buat harus, gak seharusnya sih, harus sih cuman membawa nangga baik Indonesia. Pastinya sih kalau buat aku sih semangat dan harapan baru pasti buat pemuda, gak cuma pemuda sih semua rakyat Indonesia. Walaupun yang udah tua juga kan pasti dulu pernah muda, yang sekarang masih kecil juga nanti akan jadi pemuda. Jadi buat semuanya lah gitu. Satu bahasa, satu bangsa, walaupun berbeda suku, agama, tapi kita harus tetap bersatu. Sumpah Pemuda itu, jadi untuk pemuda-pemudi Indonesia harus lebih mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Dan juga bisa meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia gitu. Ya, satu bentuk ipurya batin, sebagai bangsa yang hakikatnya mencintai bangsa sendiri, yaitu Sumpah Pemuda itu amat penting. Karena itu bentuk identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh. Sumpah Pemuda itu kan selalu kita peringati sebagai sebuah komitmen kebersamaan, kesatuan ya. Sebagai sebuah bangsa, kemudian bernegara, berbahasa, itu esensinya. Jadi tiga hal tersebut menjadi satu pengikat bahwa kita ini dalam bangsa yang majemuk dengan etnis, kultur, ras, dan sebagainya itu tetap menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.